Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Xinyung bagian 12. Penuturan Hyocu itu tidak ditukas oleh siapapun. Xiaopo juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika melanjutkan kembali ceritanya, wajahnya tampak penuh semangat. Ketika angkatan perang kita keluar dari Taiwan dulu, jumlah semuanya mencapai 17 laksajua, yang terbagi sebagai berikut, 5 laksa pasukan berkuda, 5 laksa pasukan bahari, dan 5 laksa pasukan jalan, sedangkan 2 pasukan lainnya terdiri dari selaksa pasukan gerilia, selaksa lagi disebut pasukan orang besi, hal ini karena mereka mengenakan baju besi dan menggunakan tombak panjang sebagai senjata. Tugas mereka khususnya untuk mengait kaki lawan dan kaki kuda tunggangan musuh, sedangkan mereka tidak akan terluka oleh anak panah karena mengenakan baju besi, itulah sebabnya ketika terjadi pertempuran di Bukit Yang Hong dan wilayahnya Tinkang, dengan 2.000 tentaranya, Chong Tochoo berhasil melabrak musuh yang jumlahnya 18.000 jiwa, saat itu aku sendiri menjadi tentara pasukan ke-8. Sewaktu kami menyerang musuh, kami mendengar mereka berteriak, malu, malu, cihu, cihu, siopo menjadi tertarik, tapi dia mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata terakhir Hiocu itu. Apa artinya malu dan cihu malu artinya mama, sedangkan cihu artinya kabur. Jadi tentara musuh berteriak, mama, mama, kabur, kabur orang-orang dalam ruangan itu ikut tertawa mendengar ceritanya yang lucu. Coah Hiocu, ceritamu memang menyenangkan, apalagi mengenai pertempuran di Tinkang itu, tapi kalau kau cerita terus, mungkin 3 hari 3 malam juga tidak akan selesai. Bisa-bisa sampai kumis saudara W sudah tumbuh, tiba-tiba mati Yauhin menghentikan kata-katanya, sebab dia teringat bahwa seorang taikam tidak mungkin tumbuh kumis, diam-diam dia melirik ke arah siopo. Untung saja bocah itu memperlihatkan wajah kurang senang, dia khawatir bocah itu akan tersinggung karenanya. Tepat pada saat itu, Lileksi muncul dan melaporkan bahwa meja sembah yang telah selesai diaturkan Kinlea melangsung mengajak semuanya menuju pendopo belakang. Siopo melihat di atas meja sembah yang ada dua buah cengpai, tanda peringatan, yang masing-masing bertulisan tanda peringatan arwah kaisar dinasti Beng dan tanda peringatan jenderal besar Siopo Utaichi yang kun merangkap pangeran yang pengkun dari dinasti Beng, desengkong, di atas meja juga teratur rapi berbagai macam persembahan, misalnya kepala babi, kambing, ayam dan ikan. Dalam tempat perabuan tertancap tujuh batang hilo. Semua orang langsung menjatuhkan diri berlutut memberi hormat pada kedua lengpai tersebut, sementara itu, Choatek Tiong mengambil sehelai kertas dari atas meja sembah yang kemudian membacanya. Langit dan bumi saksinya, kami bersumpah akan membangun kembali kerajaan Beng, kami akan membasmi bangsa Tachu, kami bersedia hidup dan mati bersama, seperti tiga saudara dari zaman tiga negara. Kami berjanji akan menjadi saudara antara yang satu dengan yang iainnya, kami mengakui langit sebagai ayah dan bumi sebagai ibu, matahari sebagai saudara laki-laki dan rembulan sebagai saudara perempuan. Kami juga menghormati Ngo Cheo dan Si Cheo Ban In Iliong serta keluar jahong. Hari lahir kami jatuh pada jam Cusie tanggal 25 bulan ke-7 tahun KHN. Kami semua, baik dari dua kota raja maupun 13 provinsi, kami tetap satu hati satu tubuh. Bagi pemerintah sekarang, kami bukanlah apa-apa. Kalau hati kami tergerak, semua hanya karena ingin membangun kembali kerajaan Beng yang maha besar. Kami berjanji akan melaksanakan apapun perintah Tan Kin Iyam, kami akan menjelajahi lima sungai dan mengarungi empat lautan, demi menemukan rekan-rekan sejiwa dalam perjuangan. Dengan ini kami meneteskan darah kami sebagai penguat sumpah dan para malaikatlah yang menjadi saksinya selesai membacakan kertas ikrar itu, Choatek Tiong berkata kepada Siaupo. Saudara Wui, kita mencontoh apa yang dilakukan tiga saudara angkat dari jaman Semkok, tiga negara, kau mengerti bukan aku mengerti, sahut Siaupo. Tiga saudara angkat dari jaman Semkok adalah Loeti, Kwan Kong dan Tiohawi. Mereka tidak terlahir dalam hari bulan dan tahun yang sama, namun bersedia mati dalam hari bulan dan tahun yang sama betul kata Choatek Tiong. Sekarang kau masuk menjadi anggota Tianti Hwe, dengan demikian kita menjadi saudara satu dengan yang iainnya, kami juga menjadi saudara dari Chong Tochu, dan karenakah sudah menjadi murid beliau, otomatis kami semua sekaligus juga menjadi pehu dan syok-syok sumu. Dulu, kalau bertemu dengan kami, kau harus berlutut dan menyembah, nanti setelah masuk menjadi anggota yang berarti kita bersaudara, kau tidak perlu lagi melakukan peradatan seperti itu baik sahut Siaupo. Dalam hatinya dia berkata sendiri, bagus sekali Choatek Tiong berkata kembali, kita orang-orang dari Tianti Hwe juga disebut kaum Hangbun. Kata Hang diambil dari tahun kerajaan Seri Baginda Bengtai Chow, yakni Hangbu. Pemimpin kita yang pertama, seperti yang sudah kau ketahui adalah Kok Sing Ya atau Ban Ing Leong. Kita tidak berani sembarang menyebut nama asli Kok Sing Ya karena hal itu berbahaya sekali, bisa-bisa kita diringkus bangsa Takcu. Itulah sebabnya kami menyebut Kok Sing Ya dengan panggilan Ban Ing Leong. Ban artinya laksa, di sini mempunyai makna sebagai rakyat negeri kita yang jumlahnya ratusan ribu laksa jua, sedangkan Ing Leong berarti mega mengiringi naga. Dengan demikian Ban Ing Leong bisa berarti rakyat seluruh negeri mengiringi pemimpin sesakti naga. Saudarawi, ini adalah rahasia perkumpulan kita, jangan sekali-sekali kau menyampaikannya kepada siapapun, termasuk mausipat saudara angkatmu sendiri. Harap kau ingat baik-baik pesanku ini siopo menganggukan kepalanya, aku mengerti yang dimaksudkan dengan jam susie tanggal 25 bulan ketujuh tahun KHN adalah waktu lahirnya perkumpulan kita ini. Gou Cheou adalah lima leluhur perkumpulan kita, mereka adalah lima tokoh gagah perkasa yang telah mengorbankan nyawanya demi kepentingan negara. Leluhur kami yang pertama adalah Kam Hui. Sewaktu pasukan perang kami menyerang Kang Leng, aku memimpin sepasukan tentara Timpeng, atas titahnya Chong Tochu, aku bersembunyi di luar pintu kota sebelah barat bangsa Tachu, Chou Aheo Chu Tukas Mationg Hin tiba-tiba. Urusan pertempuran di kota Kang Leng, kau bisa ceritakan perlahan-lahan kelak, tentu masih belum terlambat, Chou Aheo Tuk Tiong tersenyum meskipun ceritanya diputus oleh Mationg Hin. Perlahan-lahan dia menepuk dahinya sendiri. Benar, benar. Menceritakan pengalaman seru yang telah berlalu pasti tidak habis-habisnya, baiknya sekarang aku jelaskan saja soal peraturan dan segala larangan yang ada dalam perkumpulan kita, Chou Aheo Tuk Tiong langsung menjelaskan hal-hal yang perlu kepada Siopo. Siopo pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Baiklah kata Siopo. Aku telah mengerti dan akan mentaati semuanya. Mationg Hin segera mengambil sebuah mangkok yang telah diisi dengan arak. Setiap orang yang ada dalam ruangan itu menusuk jari tengah tangan mereka dengan sebuah jarum, kemudian meneteskan darahnya ke dalam mangkok berisi arak itu. Perbuatan ini diikuti oleh Siopo. Kemudian mereka meminum satu teguk arak yang telah bercampur dengan darah tersebut. Dengan demikian berarti upacara telah selesai dan mereka pun sudah menjadi saudara antara satu dengan yang lainnya. Semuanya merangkul Siopo dan memberi hormat sekali lagi kepadanya. Setelah itu, terdengar Tan Kin Lam berkata lagi, partai kami terdiri dari 10 tong. Di depan ada 5 tong dari 5 tong dan demikian pula di belakang. Kelima tong depan adalah Kian Hang Tong, Hang San Tong, Ki Hao U Tong, Cam Tai Tong dan Hang Hua Tong. Kelima tong di belakang terdiri dari Ceng Bok Tong, Cik Hwe E Tong, Pe Kim Tong, Han Sui Tong dan OE POU Tong. 9 Hyo Chu dari 9 tong telah berkumpul di sini, kecuali Ceng Bok Tong yang tidak mempunyai Hyo Chu karena In Hyo Chu telah mati di tangan Gou Pei. Sampai sekarang lowongan ini belum terisi. Setelah kematian In Hyo Chu, para saudara dari Ceng Bok Tong pernah mengangkat sumpah di depan abu penghormatan saudara Ban In Leong, bahwa siapapun yang dapat membinasakan Gou Pei, berarti dia telah membalaskan sakit hati In Hyo Chu dan orang itu akan diangkat menjadi Hyo Chu Ceng Bok Tong sebagai pengganti In Hyo Chu. Nah, saudara sekalian, benarkah kalian pernah mengucapkan sumpah seperti itu sering tak semua anggota Ceng Bok Tong membenarkan kata-kata Cong Hyo Chu mereka. Benar dengan sorot metu yang tajam, Tan Kin Lem mengedarkan pandangannya ke sekeliling uangan, kemudian dia berkata lagi dengan nada lembut, Bukankah pernah terjadi perselisehan antara para saudara dari Ceng Bok Tong pemilihan seorang ketua sebagai pengganti In Hyo Chu? Bukankah perselisehan itu jadi reda karena kalian semua mengingat kepentingan perkumpulan ini? Nah, sampai sekarang masalah itu masih terkatung-katung. Bagaimana hal ini dapat dibiarkan saja? Tentu tidak baik akibatnya nanti, bukankah Ceng Bok Tong merupakan bagian yang penting dalam perkumpulan Tianti Hwe, sebab bagian inilah yang mengepalai seluruh saudara-saudara kita dari wilayah di sekitar Kang Lam. Kekosongan ini akan merugikan kita dan menguntungkan pihak musuh semua anggota perkumpulan itu terdiam mendengar kata-kata ketua mereka, karena apa yang dikemukakan ya memang beralasan. Sekarang aku ingin tanya, benarkah musuh besar kita Gopi dibunuh oleh saudara W. Siopo? Apakah benar saudara sekalian telah mengetahui bahkan beberapa di antaranya menyaksikan dengan macu kepala sendiri tanya Tan Kin Iam kembali? Ya, benar, sahut Lileksi dan Kuan Angki. Lileksi malah menambahkan, Kita semua sudah mengangkat sumpah di depan abu penghormatan Ban Eng Iyong, kita tidak boleh mengingkari apa yang pernah kita ucapkan. Kalau sumpah itu hanya angin busuk belaka, untuk apa lain kali kita mengangkat sumpah lagi? Saudara W. Siopo memang masih muda, tapi aku Lileksi bersedia mengangkatnya sebagai Hiocu kami, Hiocu dari Cheng Bok Tong tentu saja Lileksi paham apa arti ucapan Chong Tochu tadi, karena itu dia langsung mendahului menyatakan pendapatnya. Kuan Angki juga ingin memberikan pendapatnya, tetapi sudah didahului oleh Lileksi. Diam-diam dia berpikir dalam hati, bocah itu telah menjadi murid Chong Tochu, dengan demikian dia bukan orang sembarangan. Lileksi tidak berbeda dengan aku yang menginginkan kedudukan Hiocu, namun sekarang ini kesempatan sudah tidak ada. Mendengar kata-kata Chong Tochu barusan, Lileksi menyadari maksud hati Chong Tochu tersebut sungguh pandai dia mengikuti perkembangan sehingga langsung mengemukakan pendapatnya, semestinya aku tidak boleh kalah dengannya itulah sebabnya. Kuan Angki segera berkata, benar sekali apa yang dikatakan Lito Ako, saudara Wih sangat cerdas. Di bawah bimlingan Chong Tochu, kelaknya akan menjadi seorang pemuda yang bisa menggemparkan dunia Kang O, ya. Kuan Angki juga bersedia mengangkatnya sebagai ketua Ceng Bok Tong. Mendengar kata-kata itu, Wih Siau Po langsung mencelat bangun, dia menggoyangkan tangannya berulang kali. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa itu Hiocu atau Jou Chu? Aku tidak sulit katanya, sebetulnya Hiocu berarti seorang ketua dari suatu seksi dalam sebuah perkumpulan namun dalam kata-kata sehari-harinya Hiocu juga bisa berarti Cuan Yang Harum itulah sebabnya Siopo yang bengal mengatakan Hiocu atau Jou Chu Chu yang bau, sepasang matlah, Tan Kinlem mendelik lebar-lebar dan mimik wajahnya menyeratkan kewibawaan. Apa yang kau ocehkan bentaknya, Siopo pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tan Kinlem melanjutkan kata-katanya kembali. Bocah ini telah membunuh Go Pei. Hal ini tidak pernah terlintas dalam bayangan kita, namun ternyata toh terjadi. Oleh. Karena itu, sudah sepantasnya kita menepati sumpah yang pernah kita ucapkan di hadapan Abu Penghormatan Toa Ko Ban Ing Leong. Bukankah kita telah bersumpah akan mengangkat orang yang berhasil membunuh Go Pei sebagai Hiocu Cheng Bo Tong? Justru karena ingin mengangkatnya sebagai Hiocu, aku baru menerimanya sebagai murid. Jadi bukan sebaliknya, anak ini mempunyai bakat besar, juga cerdik. Di kemudian hari entah berapa banyak kesulitan yang harus kuhadapi karenanya Chong Tochu, Kami semua mengerti maksud hati Tochu yang memikirkan kepentingan kita semua, kata Pui Tai Chong ketua dari Hang San Tong. Bukankah Chong Tochu tadinya tidak mengenal Saudara Wee, sebagaimana halnya Saudara Wee juga tidak mengenal Chong Tochu? Kedua pihak tidak ada hubungan apa-apa sampai bisa bertemu di hari ini. Memang sikap Chong Tochu yang lain dari biasanya cukup mengejutkan, namun kami mengerti semua ini demi kepentingan kita bersama. Karena itu pula harap Chong Tochu tidak perlu khawatir, meskipun usia Saudara Wee masih sangat muda, tapi kami yakin dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Apalagi dengan adanya Lito Ako dan Kuan Hucu yang membantu sekuat tenaga, Tan Kinlem menganggukan kepalanya, kita memilih Wee Siopo sebagai Hiocu hanya untuk mewujudkan sumpah yang telah kita ikrarkan di hadapan Arwah Ban Ing Lyong Toako, katanya kemudian apakah Saudara Wee bisa menjadi Hiocu untuk selamanya atau hanya untuk satu kali saja, masalahnya lain lagi. Yang penting kita telah memenuhi sumpah yang telah kita ucapkan, seandainya besok dia berani main gila atau menghalang-halangi pekerjaan kita yang ingin mengusir bangsa Boan, kita boleh segera memecahnya tanpa ragu-ragu. Lito Ako, Saudara Kuan, aku harap kalian bersedia membantunya. Andai kata anak ini melakukan sesuatu yang tidak benar, Jangan segan-segan nih iaporkannya kepadaku, jangan kalian menutupinya Lileksi dan Kuan Angki menganggukan kepalanya serentak. Baik, Chong Tochu, sahut mereka bersamaan, Tan Kinlem memutar tubuhnya kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan meja abu. Dia mengambil tiga batang hiu yang kemudian disulutnya lalu diangkatnya tinggi ke atas. Sebawahan Tan Kinlem dengan ini bersumpah di hadapan Toa Koba Neng Leong, apabila murid kami yang baru wisyaupo melanggar aturan serta kurang bijaksana dalam mengambil tindakan, kami akan segera memecatnya, kami mengangkatnya sebagai hiu cu karena ingin mewujudkan sumpah yang telah kami ucapkan. Apabila Tan Kinlem tidak mentaati sumpah itu, biarlah arwah bantau aku menurunkan kutukannya kepadaku selesai berkata, Tan Kinlem segera menyembah beberapa kali lalu menancapkan hiu di tempat dupa sembahyang dan menganggukan kepalanya lagi sebanyak belasan kali. Dengan berbuat demikian, Chong Tochoo telah menunjukkan kebijaksanaannya yang tidak mementingkan diri sendiri, kami semua menjunjung tinggi Chong Tochoo terdengar suara banyak orang mengomentari. Siopo justru mempunyai pandangan yang berbeda, diam-diam dia berpikir dalam hati, Bagus! Aku kira kalian bermaksud baik mengangkat aku sebagai hiu cu, tidak taunya kalian hanya menjadikan aku jembatan penyeberangan. Apabila kalian sudah sampai di tujuan, jembatan pun akan dirobohkan kembali. Hari ini kalian mengangkat aku sebagai hiu cu yang untuk mewujudkan sumpah yang telah kalian ucapkan, besok kalian bisa mencari seribu satu alasan untuk memecatku. Yang penting kalian tidak mengingkari sumpah kalian sendiri, dan pada waktu itu, mungkin li to aku atau kuan hu cu yang akan menggantikan kedudukanku. Dengan demikian kalian tidak menyalahi aturan berpikir sampai di sini, dia segera berkata dengan suara lantang. Suhu, aku tidak mau menjadi hiu cu suaranya memang lantang, namun menyiratkan ketenangan sehingga Tan Kin Lem menatap muridnya itu dengan heran. Bahkan orang yang ada di dalam ruangan itu ikut menjadi bingung. Apa katamu tanya Tan Kin Lem? Aku tidak bisa menjadi hiu cu sahut siaupo tegas, aku juga tidak menginginkan jabatan tersebut kalau merasa tidak sanggup, kau bisa belajar perlahan-lahan, kata Tan Kin Lem aku dapat membantumu, demikian juga saudara li serta saudara kuan. Mereka telah memberikan kesanggupannya untuk membantumu, jabatan hiu cu dari Tianti Hwe adalah sebuah kedudukan yang tinggi, mengapa kau malah menolaknya siaupo menggelengkan kepalanya, aku tidak suka kedudukan itu, sebab hari ini aku diangkat menjadi hiu cu, mungkin besok kau akan memecapku. Daripada mendapat malu, lebih baik aku tolak jabatan itu, tanpa kedudukan, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan begitu aku menjadi hiu cu, aku seumpama telur yang didatangi setiap orang untuk dicari tulangnya. Daiam sekejap metel, telur itu akan pecah dan habislah semuanya telur ayam kan tidak ada tulangnya tanya Tan Kin Lem. Biarpun orang mencarinya, tetap saja mereka tidak bisa menemukannya, tapi telur dapat menetas menjadi anak ayam, sahut siaupo. Sedangkan anak ayam pasti ada tulangnya, taruhlah tidak ada tulangnya, tapi asal orang mengambil telur itu lalu dipecahkan dan bagian merah serta putih telurnya diaduk menjadi satu, maka habislah sudah. Para hadirin menjadi tertawa mendengarkan kata-katanya yang lucu. Tan Kin Lem tetap bersikap sabar, kau kira usaha kami perkumpulan Tianti Hwe seperti permainan anak-anak? Asal kau tidak melakukan kesalahan, setiap orang akan menghormatimu sebagai seorang ketua yang bijaksana dari Ceng Bok Tung. Siapa yang berani memperlakukan kau dengan kurang hormat? Taruh kata mereka tidak menghargaikah sebagai seorang ketua, mereka tetap akan menghormati kau sebagai muridku siaupo merenung sejenak. Baiklah kata bocah itu akhirnya, sebaiknya sekarang kita bicara dulu secara terus terang. Kalau di kemudian hari kalian tidak menyukai aku menjadi ketua Hiyo Cuceng Bok Tung, aku harap kalian bicara sejujurnya, aku akan mengundurkan diri secara sukarlah, aku tidak mau kalau kalian sampai sembarangan menuduh aku berbuat kesalahan, atau menyerep aku tanpa alasan yang pasti lalu memenggal kepala Kutan Kin Lem mengeringitkan keningnya, kau benar-benar suka saling tawar. Seperti apa yang telah kukatakan sebelumnya, asal kau tidak berbuat kesalahan, siapa yang akan menuduhmu sembarangan atau memenggal kepalamu justru sebaliknya, apabila bangsa Tatsu menghajar atau membunuhmu, maka seluruh anggota perkumpulan Tian Thwe akan membelamu dan membalaskan sakit hatimu. Si Opo, seorang laki-laki sejati, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Demi keadilan, dia tidak akan mundur atau menyerah begitu saja. Sekali kau masuk menjadi anggota Tian Thwe, maka kau harus berani dan pantang mundur demi membela kepentingan negara, siapa yang hanya mengutamakan dirinya pribadi, apakah pantas dia disebut orang gagah mendengar diungkitnya soal orang gagah, hati si Opo jadi tertarik. Dia teringat tukang dungeng yang sering mengisahkan cerita-cerita tentang orang-orang gagah di zaman dulu. Benar sekali, suhu. Paling-paling juga batok kepalaku ini dipenggal, toh 18 tahun kemudian aku akan menjelma lagi menjadi manusia, kata-kata yang diucapkan si Opo biasanya dicetuskan oleh orang yang sedang digiring Al Gojo menuju tiang gantungan atau akan menjalani hukuman mati dengan kepalanya dipenggal orang-orang dalam ruangan itu langsung memberikan sambutan meriah atas ucapannya itu. Tan Kin Leng juga ikut tertawa dan berkata, menjadi Hiocu adalah suatu hal yang mengembirakan, mana dapat disamakan dengan orang yang akan menjalani hukuman mati. Lihatlah ke sembilan Hiocu yang lain, mereka menjalankan tugas dengan senang hati, kau seharusnya mencontoh mereka. Kuan Angki segera menghampiri si Opo lalu memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya rendah-rendah. Sebawahan Kuan Angki menghadap Hiocu katanya. Mendapat penghormatan seperti itu, si Opo tidak menolak atau membalas. Dia langsung menoleh kepada Tan Kin Leng sambil bertanya, Suhu, apa yang harus Tecu lakukan kau harus membalas hormat sahut Tan Kin Leng. Kuan Hucu, apa kabar kata si bocah sambil merangkapkan kedua tangannya menjurah, Tan Kin Leng tersenyum mendengar ucapan si Opo. Sebutan Kuan Hucu hanya panggilan umum karena itulah julukannya saudara Kuan, tapi di saat melangsungkan upacara seperti ini, kau harus memanggilnya Kuan Jiko si Opo menurut, sekali lagi dia menjurah sambil berkata, Kuan Jiko, apa kabar Kuan Angki hanya tersenyuran, sementara itu, Lileksi menyesal karena telah didahului oleh Kuan Angki. Bergegas dia juga maju ke depan dan memberi hormat kepada Hiocu barunya itu. Setelahnya, sembilan Hiocu yang lain pun melakukan hal yang sama. Selesai upacara, mereka duduk berkumpul di aula pertemuan. Cong Tocu dan 10 Hiocu dari perkumpulan itu pun terlibat pembicaraan yang berkaitan dengan urusan partai. Ceng Bok Tong adalah seksi pertama dari kelima HOU Tong atau Tong Belakang, dan terhitung bagian ke-6 dalam perkumpulan Tianti Hwe itulah sebabnya si Opo duduk di kursi deretan pertama sebelah kanan, dan rasanya lucu melihat di sebelahnya duduk orang yang sudah tua dan janggutnya sudah memutih semua. Lileksi, Kuan Angki dan yang lainnya segera mengundurkan diri. Di dalam ruangan itu hanya tinggal Tan Kinlem dan 10 orang Hiocu dari 10 bagian perkumpulan Tianti Hwe. Di tengah ruangan ada sebuah kursi kosong, Tan Kinlem menunjuk ke arah kursi itu dan berkata kepada si Opo. Kursi itu adalah kursi kedudukan Chusem Tai Judia menunjuk lagi ke kursi kosong lainnya yang terletak di sebelah kursi pertama tadi, dan itulah kursi kedudukan yang disediakan bagi dunia dari Taiwan. Kalau kita sedang mengadakan rapat dan keduanya tidak dapat hadir, maka kedua kursi itu dibiarkan kosong. Tan Kin Ia menghentikan kata-katanya sejenak kemudian baru melanjutkan kembali, Saudara-saudara sekalian, silahkan saudara sekalian melaporkan dahulu segala sesuatu yang menyangkut wilayah kalian masing-masing, ada baiknya kita jelaskan terlebih dahulu mengenai perkumpulan Tianti Hwe. Ke-5 Tong di depan yaitu Lian Hoa Tong mempunyai kekuasaan di Provinsi Hohian, Tong ke-2, yakni Hao San Tong berkuasa di Provinsi Kuitang, Tong ke-3, Ki Hao U Tong menguasai Provinsi Kuisai, Tong ke-4, Cam Tai Tong bermarkas di dua provinsi, yakni Oulam dan Owapak, sedangkan Tong ke-5, Hong Hoa Tong menguasai Provinsi Ciat Kang. Kemudian ke-5 Hou Tong, yakni Tong belakang, Ceng Bok Tong berkuasa di Kang Sou, Cik Hwe Tong di Kui Chiu, Sikim Tong di Si Chuan, Hian Sui Tong di In Lam dan Oayetou Tong di Tiong Chiu, Hoa Lam, pertama-tama Hiocu Chau Atek Tiong yang melaporkan usaha mereka di Hohian, kemudian menyusul Hiocu Pui Tai Hang dari Kuitang. Tidak tertarik hati Siyaupo mendengarkan laporan itu, kesatu karena dia memang tidak mengerti kedua dia juga tidak tertarik terhadap masalah itu. Dia lebih senang membicarakan soal perjudian sampai giliran Hiocu ke-4 yakni Lim Eng Tiao dari Hian Sui Tong, baru hatinya tergerak. Lim Eng Tiao memberikan laporan dengan penuh nafsu sekali, kadang-kadang dia malah menyelipkan umpatan serta cacian, itulah sebabnya Siyaupo tambah tertarik mendengarkan kata-katanya. Go Sen Kui, penjahat besar itu, dia sangat menentang kita Bang Sahon. Dia memusuhi kita di mana saja semenjak tahun yang lalu sampai sekarang, belum ada 10 bulan namanya, sudah ada 179 anggota perkumpulan kita yang mati di tangannya. Dia benar-benar telur berbusuk, induk kambing. Dialah musuh dari keturunanku. Tiga kali berusaha membunuhnya secara diam-diam, selalu aku menemui kegagalan. Dia mempunyai banyak pembantu yang lihai. Terakhir malah aku sendiri yang turun tangan, jelakannya bukan hanya tidak berhasil bahkan lengan kiriku jadi kutung. Manusia itu benar-benar raja kejahatan. Pada suatu hari nanti, pasti dia beserta seluruh keturunannya akan jatuh dalam genggaman kita, pada waktu itu, aku ingin menghancur leburkan seluruh tubuhnya mendengar disebutnya nama Go Sam Kui. Para Hyo Chu yang lain juga ikut marah dan panas. Siopo sendiri pernah mendengar nama Go Sam Kui ketika di Yang Chiu, dialah pengkhianat bangsa Han yang telah memimpin pasukan Bo An Chiu masuk ke Tionggoan untuk menyerang, kemudian merampas kerajaan. Go Sam Kui juga si raja jahat yang menjadi biang kela di pembunuhan di Yang Chiu, entah berapa banyak rakyat yang dikorbankannya di saat itu. Berkat jasanya ini pula, dia diangkat menjadi Peng Sengong, raja muda yang menguasai wilayah barat, tepatnya di Provinsi Inlam. Setiap menyebut nama Go Sam Kui, rakyat bangsa Han pasti akan mengepalkan tinjunya dan mengkertakan gigi rat-rat karena mereka membenci orang itu sampai ke tulang sum-sum. Karena itu, Siopo juga tidak aheran mendengar Hyo Chu Hian Sui Tong memaki dengan demikian hebatnya. Dipelopori oleh Hyo Chu Lin Eng Tiao, kedelapan Hyo Chu yang lainnya segera membuka suara ikut mencaci Go Sam Kui. Untung saja di sana terdapat tankin lem, kalau tidak, mungkin mereka sudah mengeluarkan segala macam cacian terkotor yang pernah ada. Siopo senang sekali mendengar caci maki mereka, baginya semua kata-kata itu adalah makanan sehari-hari. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, dia ikut memaki. Akhirnya gaduhlah ruangan itu karena caci maki yang keras dan saling sahut-menyaut. Cukup. Cukup serutan kin lem sambil mengibaskan tangannya berkali-kali, di seluruh negara, bangsa Han setiap hari mencaci dan mengutuk Go Sam Kui, tapi sampai hari ini dia masih tetap sehat walafiat dan bahkan masih menjadi seorang raja muda, sedangkan percobaan pembunuhan atas dirinya selalu gagal mendengar kata-kata Seng Ketua, Li Si Kei dari Hang Ho Atong yang tubuhnya pendek kecil dan agak pendiam ikut memberikan pendapatnya, menurut pandanganku yang rendah, seandainya kita menyerang ke In Lam dan menghabisi Go Sam Kui, tindakan itu masih belum berarti banyak bagi perkumpulan kita, apalagi orang ini adalah pengkhianat besar bangsa. Satu kali bacokan terlalu enak baginya dia pantas menjalani berbagai siksaan berat seperti yang dialami tawanan-tawanan yang pernah jatuh ke tangannya Tan Kin Lem menganggukan kepalanya. Hyo Chu memang benar, sekarang, dapatkah Hyo Chu memberikan pendapatmu yang berharga urusan ini besar sekali, lebih baik kita rundingkan bersama-sama. Aku sendiri tidak mempunyai pandangan apa-apa. Chong To Chu saja yang memberikan petunjuk memang urusan ini bukan main besam ya, maka benarlah bahwa kita harus merundingkannya bersama, kata Tan Kin Lem. Siapa juga tahu, pikiran satu orang pendek, pikiran dua orang panjang sedangkan jumlah kita ada 10, CH, bukan, 11. Tentu kita bisa memikirkan sebuah akal yang baik. Tan Kin Lem menghentikan kata-katanya sejenak, pandangannya mengedarkan orang-orang yang berkumpul dalam ruangan itu, baru dia kemudian melanjutkan kembali. Kita ingin membunuh Go Sam Kui, tujuannya bukan hanya untuk membalas sakit hati para saudara kita, tetapi untuk rakyat yang tercekam olehnya. Kedudukan Go Sam Kui di Inlam kuat sekali mungkin Tianti Hwe kita tidak sanggup membasminya, biar bagaimanapun kita toh harus berusaha menghancurkannya, kata Lim Eng Tiao. Kita bisa mengadu jiwa dengannya sampai sebegitu jauh, buktinya kau belum berhasil, bahkan kau kehilangan sebelah lenganmu tukas Choatek Tiong. Apakah kau sengaja menghina aku atau ingin menertawakan kegagalanku, tanya Lim Eng Tiao dengan wajah kurang senang. Aku hanya bercanda, sahut Choatek Tiong yang sadar telah kelepasan bicara, dia segera menoleh kepada Tan Kinlem dengan bibir tersenyum. Chong Tocu, harap maafkan sikapku barusan, Kinlem mengetahui bahwa hati Lim Eng Tiao masih panas mendengar ucapan Choatek Tiong. Dia tidak ingin urusan ini jadi berkepanjangan. Saudara Ling, katanya dengan nada sabar. Membunuh Go Sen Kui adalah cita-cita setiap bangsa Hon. Orang terus berharap bahkan sampai memimpikannya, jadi bukan berarti hanya tugasmu seorang saja. Kalau bicara terus terang, kita semua juga belum tentu bisa berhasil membunuhnya, namun kita toh tidak boleh putus asa begitu saja kemarahan dalam hati Lim Eng Tiao sirap mendengar ucapan Chong Tocu-nya. Apa yang Chong Tocu katakan memang benar terdengar Tan Kinlem berkata kembali, untuk membunuh Go Sen Kui rasanya kita harus bekerja sama dengan partai perselatan lainnya, dengan demikian baru kita bisa mempunyai kekuatan yang besar. Di In Lam, Go Sen Kui mempunyai pasukan perang yang jumlahnya laksaan jiwa, belum lagi pendamping-pendampingnya yang berilmu tinggi, inilah yang membuat kita menghadapi kesulitan untuk membasminya, terutama Siow Lim Pai dan Butong Pai, kita harus berupaya untuk mengajak mereka bekerja sama, karena selain murid-murid mereka banyak, kepandaian mereka juga tinggi-tinggi tukas Choatek Tiong. Aku ragu kalau pihak Siow Lim Pai bersedia bekerja sama dengan kita, menurut apa yang ku ketahui ketua Siow Lim Pai, yakni Beng Seng Taisu, lebih mengutamakan soal agama daripada urusan politik, kata Yau Pitat, Hiocu dari OEYTO Uto. Sejak beberapa tahun yang lalu, dia malah mengeluarkan peraturan baru. Para murid kuil itu, baik yang hosyo atau yang preman, tidak boleh sembarangan terjun ke dunia kangong, hal ini disebabkan kekhawatiran si Taishu tua itu bahwa akan terbit keonaran yang tidak diinginkan, karena itu, aku rasa tidak mudah bagi kita untuk mengharapkan dukungannya, pihak Butong juga bersikap hampir tidak berbeda dengan Siow Lim Pai, kata Oung Tek Ti, Hiocu dari Cham Taitong di wilayah Hwokong. In Gan Tojin, pengurus kuil cin bukaan, sudah lama tidak akur dengan kakaknya, In Ho Tojin, di antara murid kedua belah pihak pun seperti ada ganjalan apa-apa. Aku khawatir, Hiocu itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya, tapi semua orang sudah maklum memang sulit mengharapkan kerjasama dari pihak Siow Lim Pai maupun Butong Pai. Kalau memang sulit mengharapkan kerjasama dari kedua partai itu, tidak ada salahnya kalau kita bergerak sendiri saja, kata Lim Eng Tiau. Biar bagaimana, kita tidak boleh terburu nafsu, tukas Tan Kin Lem. Kita toh tahu bahwa di dunia ini, partai perselatan tidak terdiri dari Siow Lim Pai dan Butong Pai saja, mendengar kata-kata ketua mereka, beberapa Hiocu langsung mengajukan nama Gobi Pai dan Kaipang, terutama Kaipang yang terkenal setiap kawan serta jujur. Pokoknya, kalau kita belum mendapat kepastian, sebaiknya kita jangan seberangan membicarakan urusan, hal tersebut merupakan rahasia yang harus kita jaga baik-baik, kata Tan Kin Lem. Betul Isahut Pui Tai Hong. Jangan kita memaksakan kehendak dan jangan sampai kita kena batunya atau mendapat malu, yang penting kita harus bisa menyimpan rahasia. Sekali lagi Tan Kin Iam menegaskan kalau rahasia kita bocor, Goseng Kui pasti akan membuat penjagaan yang ketat. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh lancang. Untuk mendapatkan kerjasama dari pihak lain, kita tidak boleh gegabah, harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Chong Tochu, jangan sekali-sekali mengambil keputusan sendiri kata Li Siki. Itu benar seru beberapa orang lainnya sepakat. Sekarang kita belum bisa mengambil keputusan, karena itu, tiga bulan kemudian kita berkumpul lagi di Tiang Si, Oh Iam, dan kau, Siopo, kau kembalikan ke istana, urusan Ceng Gok Tong boleh diserahkan saja kepada Li Tolako dan Kuan Hucu. Dalam rapat di Tiang Si kau juga tidak usah hadir, kata Tan Kin Leng selanjutnya. Baik, sahut Seng Murid. Tan Kin Leng menarik tangan Siopo kemudian mengajaknya masuk ke dalam kamar tadi. Kau dengar kata-kataku ini, katanya kepada Siopo. Di dalam kota Reking, ada seorang kakek penjual koyo, obat tempel, di sebuah tempat yang bernama Tian Kyo, orang itu Si Chi. Kalau orang lain menjual koyo berwarna hitam, koyonya justru berwarna separuh hijau dan separuh lagi merah. Seandainya hendak menghubungi aku, kau pergi saja ke Tian Kyo dan temui Si Chi itu. Agar tidak terjadi kesalahan dan dapat saling percaya, ada pembicaraan yang telah diatur begini, kau harus menanyakan kepada dia, apakah dia menjual koyo pembasmi racun dan obat yang dapat membuat Matt Buta menjadi melek kembali. Nam tidak akan menjawab, obatnya ada, tapi harganya mahal sekali, yakni 3 cel luang emas dan 3 cel luang perak kau tawar, apakah dia menjualnya dengan harga 5 cel luang emas dan 5 cel luang perak, setelah itu dia pasti tahu siapa dirimu, hati si Yopo jadi tertarik dia tertawa lebar orang minta harga 3 tel, kita malah menawar 5 tel, di dunia ini mana ada peraturan seperti itu, itu merupakan isyarat kita, mendengar kau menawar lebih tinggi, dia tentu akan menanyakan apa alasannya, kau harus mengatakan bahwa tawaran itu sama sekali tidak mahal. Malah kalau Matt Buta bisa melek kembali, kau bersedia menjadi kerbau atau kuda baginya. Nanti dia akan berkata, bumi bergetar, tanjakan tinggi dan parit di gunung indah, dan kau harus menjawab, pintu menghadap laut besar, tiga sungai mengalir menjadi satu laksaan tahun lamanya, dia akan bertanya lagi, di sisi paseban bunga merah, di ruangan yang mana kau harus menjawab, ruang kayu hijau, yakni Cheng Bok Tong, kemudian dia tentu bertanya lagi, berapa batang hiyo yang disulut dalam ruangan itu kau jawab, 5 batang hiyo, 5 batang hiyo artinya kelima hiyo cu, dalam perkumpulan kedudukanmu jauh lebih tinggi daripadanya. Karena itu, bila ada urusan apa-apa, kau boleh perintahkan dia untuk melaksanakannya, siopo mengingat baik-baik semua tanya jawab yang aneh itu. Kinulem juga mengujinya beberapa kali sampai dia hafal betul, meskipun orang tua suci itu kedudukannya rendah, tapi kepandainya justru baik sekali, karena itu, jangan sekali-sekali kau bersikap kurang ajar kepadanya. Baik, suhu sahut siopo. Kinulem menerangkan beberapa teori ilmu silat yang harus dilatih oleh siopo. Kemudian baru dia berkata kembali, siopo, kita mempunyai tugas masing-masing yang harus dilaksanakan. Karena itu, kita tidak dapat berkumpul lama-iama. Nanti sesampai di istana, kau boleh melaporkan bahwa kau telah diculik para penjahat, kemudian di malam hari kau berhasil meloloskan diri dengan membunuh penjagaan. Juga kau mengatakan boleh bahwa mereka datang ke tempat di mana kau ditahan, yakni tempat ini. Kepala gopey akan ku pendam di kebon sayur belakang rumah ini. Kau boleh gali dan ambil kepala itu sebagai bukti. Dengan demikian kau tidak akan dicurigai, siopo menganggukan kepalanya, bagaimana dengan suhu dan yang lainnya? Apakah suhu ingin menyingkir dari tempat ini? Tan Kin Lem mengangguk. Kalau kau sudah pergi, kami pun akan berlalu dari sini. Kau tidak perlu khawatir Tan Kin Lem membelai kepala muridnya itu. Siopo, aku harap kau akan menjadi anak yang baik. Bila ada waktu luang, aku akan datang ke kota raja dan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Siopo mengangguk ya, suhu, katanya. Bagus, nak, pergilah, kau harus berhati-hati, bangsa takcu sangat licik, meskipun otakmu jerdas sekali, tapi kau masih kurang pengalaman. Suhu panggil siopo sambil menundukkan kepalanya, sebetulnya aku tidak kerasan lama-lama di istana, kapan kiranya aku bisa ikut suhu mengembaratan Kin Lem memperhatikan muridnya lekat-lekat. Sabarlah kau untuk beberapa tahun. Berusahalah untuk membuat jasa bagi perkumpulan kita, nanti setelah kau agak dewasa di mana suaramu sudah pecah dan kumismu mulai tumbuh, tentu kau tidak dapat menyamar sebagai taikam lagi, itulah saatnya kau meninggalkan istana. Siopo juga memperhatikan gurunya lekat-lekat, diam-diam dia berpikir dalam hati. Baiklah, aku akan berdiam di dalam istana saja, di sana aku bebas melakukan apapun yang aku suka, kalian toh tidak mungkin mengetahuinya. Dengan demikian, kalian juga tidak menemukan alasan untuk memecat aku sebagai Hiocu. Setelah lewat beberapa tahun, kepandaianku juga akan bertambah tinggi. Kalau aku sudah mihai, kalian belum tentu berani menentangku lagi. Oleh karena itu, pikirannya yang tadi gundah menjadi gembira. Sebelum berangkat, Siopo menemui Mausip Pet untuk mengucapkan selamat berpisah. Siopo tidak menceritakan apa-apa, meskipun Mausip Pet banyak bertanya. Laki-iaki itu tidak tahu kalau adik angkatnya sudah menjadi Hiocu Cheng Bok Tong, bahkan diterima sebagai murid oleh Tan Kinlem. Hatinya prihatin sekali. Di samping itu, Siopo juga telah mendapatkan semua barangnya kembali, juga pisau belatinya yang luar biasa tajamnya itu. Ketika ia akan berangkat, Siopo diberikan seekor kuda dan diantarkan oleh Tan Kinlem sampai di depan pintu. Sedangkan Kuan Anki, Lileksi serta yang lainnya mengantar sampai sejauh tiga li. Siopo menanyakan sampai jelas jalan menuju Kota Raja, kemudian dia melarikan kudanya dengan cepat ke tempat tujuannya itu. Ketika dia sampai di Kota Raja, hari sudah menjelang malam, tanpa menunda waktu lagi, dia menuju istana dan menghadap Kaisar Konghai. Kaisar Konghai telah menerima laporan dari anak buahnya bahwa Siopo diculik oleh antek-antek Gopay. Dia menduga bahwa taikam kesayangannya itu telah dicelakai oleh mereka. Dia juga sudah menitahkan seorang jenderal, dengan membawa pasukan pergi mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Meskipun puluhan orang telah ditangkap dan diinterogasi, tetap saja tidak ada hasilnya. Justru tepat di saat Kaisar Konghai pusing memikirkan keselamatan taikam gadungan itu, tiba-tiba dia mendapat laporan bahwa Siopo sudah pulang, bukan main gembiranya hati Raja Cilik itu. Lekas perintahkan dia menghadap secepatnya tidak lama kemudian, Siopo pun menghadap dan memberi hormat kepada Sang Raja. Oh, Siopo kuicu, bagaimana kau bisa meloloskan diri dari tangan musuh tanyanya dengan nada terharu. Siopo telah diajari bagaimana harus berdusta, dia juga sudah memikirkan kata-kata yang harus diucapkannya sepanjang perjalanan. Karena itu dia tidak mendapat kesulitan sedikitpun dalam mengisahkannya. Dia menceritakan bagaimana dia ditawan oleh pihak musuh, bagaimana dia dibawa dengan dimasukkan ke dalam sebuah dram lalu dijejali buah to. Dia juga menceritakan bahwa dia akan dibunuh untuk menjadi korban, bahkan meja sembah yang sudah disediakan. Sampai akhirnya ada salah seorang dari rombongan penjahat itu yang mengusulkan agar hukumannya ditunda duiu, dia pun dikurung dalam sebuah kamar gelap. Dia kemudian berhasil meloloskan diri setelah membunuh seorang penjaga. Siopo mengatakan bahwa dia bersembunyi di balik pepohonan yang lebat sampai akhirnya dia berhasil mencuri seekor kuda dan kabur pulang ke istana dengan jalan memutar. Cerita karangannya dikisahkan dengan bagus sehingga Kaisar Konghai tidak curiga sedikitpun. Bahkan Kaisar Konghai merasa gembira sekali sehingga dia menepuk bahu taikam gadungan itu berkali-kali. Hebat kau, siok kui cu, tentunya kau sudah banyak mengalami penderitaan kata raja itu. Tidak apa, Sri Baginda, sahuk bocah yang cerdik itu, Sri Baginda, antek-anteknya gopay banyak sekali, mereka harus dicari dan ditumpas, hamba tahu di mana letaknya sarang persembunyian mereka. Bagaimana kalau sekarang juga kita membawa pasukan untuk menyerang dan sekaligus menumpas mereka bagus seru Kaisar Konghai, lekas kau ajak Son Goutu dan pimpin 5.000 tentara berkuda untuk menawan para pemberontak itu Siopo menerima baik perintah itu. Dia tidak beristirahat lagi ia segera menyuruh bawahannya menyampaikan perintah itu kepada Son Goutu. Setelah itu dia segera mengganti pakaiannya. Sekejap kemudian dia sudah berjalan bersama Son Goutu untuk menjalankan tugas yang diberikan Kaisar. Tentu saja dia bertindak sebagai penunjuk jalan. Di tengah jalan pasukan tersebut disusul oleh orang suruhannya Kong Chin Ong, karena pangeran itu bermaksud mengirimkan kuda Gio Kho Chong yang sudah dihadiahkan kepada Siopo. Ketika sudah naik ke atas punggung kuda, penampilan Siopo jadi berwibawa sekali. Tak kalah pasukan tentara itu tiba di tempat Siopo tertawan, sarang itu sudah kosong melompong. Namun, atas anjuran si Taikam Gadungan, Son Goutu memerintahkan orangnya untuk mengadakan pemeriksaan. Kepala Gopo digali dari dalam tanah kebun belakang, di sana terdapat sebuah lengpai yang bertuliskan tempat bersemayamnya arwah yang Mu'ia Gopo berpangkat Siopo dari Kerajaan Ceng Yang Maha Besar, di sana juga terdapat beberapa batang kayu yang berukir kata-kata pujian untuk orang gagah nomor satu dari bangsa Boan, dapat dipastikan bahwa Tan Kin Iam telah mengatur semuanya dengan seksama demi memperkuat ceritanya Siopo. Mereka pun kembali ke istana. Meski tidak ada seorang tawanan pun yang berhasil didapatkan, tapi Son Goutu dapat mengaturkan kepalanya Gopo serta lengpai dan beberapa batang kayu berukir huruf-huruf itu. Kaisar Konghai merasa puas sekali dan menganggap panglimannya sudah berjasa besar kali ini. Selidikilah terus urusan ini katanya kepada Son Goutu. Siopo juga senang sekali, apalagi membayangkan bahwa Raja pun telah kena diperdaya olehnya. Begitu masuk ke dalam kamarnya sendiri, Siopo langsung menghitung uang yang diberikan Son Goutu kepadanya, jumlahnya mencapai 46 laksa 6.500 cil terak, semestinya dia menerima jumlah yang kurang satu laksa, tapi Son Goutu memang ingin menyenangkan hatinya dengan mengurangi bagiannya sendiri, dan Siopo memang senang sekali menerimanya. Setelah menyimpan uangnya, Siopo segera mengeluarkan kitab kecil pemberian Tan Kinlem. Kitab itu berisi ilmu tenaga dalam. Dia langsung duduk bersilah dengan sikap orang bersemedi. Tapi belum sampai setengah jam, dia sudah letih dan mengantuk. Karena itu dia pun tertidur pulas. Keesokan paginya, setelah terjaga dari tidurnya dan membasuh muka serta mengganti pakaiannya kembali, Siopo pun menghadap Raja, dia menyelesaikan tugas cepat-cepat. Siang hari dia kembali ke kamarnya sendiri untuk melatih diri, tapi, seperti juga kemarin, belum lama berlatih, dia sudah merasa capek dan tertidur. Rupanya kitab ilmu tenaga dalam yang diberikan Tan Kinlem sangat sulit dipelajari. Untuk berhasil, orang yang mempelajarinya harus mempunyai minat, tekat serta ketekunan yang besar. Siopo cukup cerdas, minat pun ada, sayangnya ketekunannya kurang. Ketika Siopo terjaga kembali, hari sudah larut malam, diam-diam ia berpikir dalam hati. Suhu menyuruh aku mempelajari kitab ini, tetapi isinya sama sekali tidak menarik. Siopo segera membalikan halaman kitab itu. Selain gambar orang masih terdapat banyak huruf-huruf di dalamnya, sayangnya, Siopo tidak bisa membaca, seandainya bisa, kata-kata dalam kitab itu tentu akan memberikan bantuan kepadanya. Akhirnya Siopo menarik nafas panjang dan menyimpan kembali kitab itu. Ketika menerima Siopo sebagai murid, Tan Kinlem melakukan satu kesalahan. Dia tidak menanyakan apakah muridnya itu bisa membaca atau tidak. Mungkin bukan hanya Kinlem yang tidak terpikir sejauh itu. Mengingat Siopo sangat disayangi oleh Sri Baginda dan Taihou, orang lain pasti tidak mempunyai keraguan terhadapnya, sebenarnya semua penjelasan itu tidak sulit dimengerti, sayangnya Siopo memang tidak bisa. Bagaimana kalau aku bertemu lagi dengan Suhu kelak pikirnya sambil rebah di tempat tidur? Bagaimana kalau Suhu ingin melihat sampai di mana kemajuanku? Tentu Suhu akan kecewa. Kemudian dia bangkit kembali dan mengeluarkan kitab pemberian Tan Kinlem kemudian dia duduk bersilah lagi. Belum berapa lama rasa kantuknya sudah menyerang lagi. Siopo berusaha mempertahankan diri sekuatnya biarpun matanya terasa berat dan sulit diajak berkompromi. Ayah keluh Siopo dalam hati, Suhu orangnya baik dan kepandainya tinggi sekali, sayang sekali pelajarannya tidak menarik. Sebagai mana halnya pelajaran Hei Kong Kong teringat akan pelajaran Hei Kong Kong, semangat Siopo terbangkit kembali, cepat dia mengambil kitab ilmu silat si Taikam tua itu. Dia segera membukanya dan berlatih menurut gambar yang tertera dalam kitab itu. Baru bersilat tidak berapa lama, Siopo sudah merasa ada hawa hangat yang mengalir dalam tubuhnya, diam-diam dia berkata dalam hati. Menurut keterangan Suhau, habis berlatih hawa hangat memang akan keluar karena kalau aku mempelajari kitab yang diberikan Suhau, hawa hangat itu tidak terasa. Mengapa justru terasa begitu cepat kalau aku mempelajari ilmu si kura-kura tua Siopo juga merasa tubuhnya nyaman sekali. Mempelajari kedua kitab tersebut, ilmu kepandain Siopo maju pesat, tanpa disadarinya, dia menggabungkan kedua macam ilmu tersebut, kalau pelajaran yang satu mengalami kesulitan, dia akan beralih kepada pelajaran yang lainnya, demikian pula sebaliknya. Dalam waktu sembilan hari, Siopo sudah selesai mempelajari gambar pertama dari kitab Hei Kong Kong, sementara itu, dia juga tetap dibantu oleh kitab dari gurunya. Setiap kali berlatih, seluruh tubuh Siopo pasti basah oleh keringat dan terasanya aman sekali, namun dia sendiri tidak menyadari kemajuan yang diperolehnya dari gabungan kedua pelajaran itu. Semakin hari Siopo semakin bersemangat, asal dia sudah selesai melayani Seri Baginda, dia akan mengunci diri di kamar untuk berlatih. Setiap tanggal 2 dan 16 ada pula Taikam yang datang mengantarkan uang perak sebesar 2 ribu tel untuknya. Song Go Tu mengeluarkan uang yang tidak sedikit dan membagi-bagikannya kepada beberapa selir raja, Taikam dan Siwi yang berpengaruh atas nama Siopo. Hal ini membuat kedudukan Taikam gadungan itu semakin kuat, dalam waktu beberapa bulan saja Siopo sudah disukai oleh berbagai kalangan dalam istana, di mana saja dia muncul, selalu disambut dengan ramah. Bahkan raja sendiri juga semakin mengayanginya. Musim gugur telah berlalu, datanglah musim dingin. Suatu hari, di saat Siopo selesai melayani raja, tiba-tiba dia teringat akan gurunya. Suhu telah berpesan, apabila aku mempunyai urusan yang ingin dibicarakan dengan Suhau, aku boleh mencari si Chi, penjual koyo di Tianko, walaupun aku tidak mempunyai urusan apa-apa, tapi sekarang aku mempunyai waktu senggang, ada baiknya aku ke tempat itu. Siapa tahu Suhu ada di sana? Aku harus bertemu secepatnya, agar kepandai yang ku mengalami kemajuan dengan membawa pikiran demikian, Siopo keluar dari istana, setelah jalan berputaran beberapa kali, dia mampir di sebuah kedai teh, di sana ada tukang dongeng yang sedang bercerita, Siopo duduk menikmati secawan teh panas sambil memasang telinga mendengarkan kisah yang dituturkan adalah Engliatoan. Sebetulnya Siopo sudah sering mendengar cerita yang satu ini, tapi karena tukang dongengnya pintar mengisahkan cerita itu, perhatian Siopo sampai terpusat penuh. Dia terus mendengarkan dan tidak disadari bahwa hari sudah menjelang malam, dengan demikian hari itu dia tidak jadi menemui sici penjual koyo tersebut. Di hari kedua kembali Siopo keluar dari istana, tapi dia hanya berputar-putar saja, kemudian mendengarkan cerita lagi, hari itu pikirannya juga dilanda kebimbangan dan dia merasa rindu kepada gurunya, namun dia juga khawatir dirinya akan ditegur, karena pelajarannya yang tidak mengalami kemajuan, bisa-bisa dia dipecat dari jabatannya sebagai hiocu dari Cheng Gokto. Bukankah lebih enak jadi Taikam saja pernah tersirat pikiran itu dalam benaknya, tapi dia merasa kehidupan seperti ini tiada artinya, meskipun dia bebas melakukan apa saja. Namun, dia juga tidak ingin menjabat sebagai seorang hiocu untuk selamanya, dia memang ingin bertemu dengan gurunya, namun tidak ada kepentingan apa-apa yang harus dibicarakan buat apa aku mencari sici penjual koyo itu. Kalau sampai mulutku kelepasan bicara atau membocorkan rahasia Tianthe Hwee dan menimbulkan bencana bagi perkumpulan itu, celakalah aku pikirnya kemudian. Satu bulan lebih kembali berlalu, dari 72 gambar yang tertera dalam kitab Hei Kong Kong, dia sudah menguasai 21 di antaranya. Dia merasa tubuhnya segar dan ringan, gerakan kakinya cepat dan ini membuat hati Xiaopo menjadi gembira. Pada suatu hari, Xiaopo pergi lagi ke kedai teh. Dia ingin mendengar kisah yang dituturkan si tukang dongeng, kisah yang dituturkannya masih heng liatohan pelayan kedai itu sudah menyediakan tempat duduk karena mereka semua tahu bahwa dia adalah taikam kesayangan seri baginda, Xiaopo selalu disajikan teh yang baik. Dia juga merasa senang karena orang-orang di sana sangat menghormatinya, sedikit-sedikit dia dipanggil Kong Kong, Xiaopo sedang mendengarkan dengan asik, ketika ada seseorang yang berdiri di sisinya sambil berkata, numpang duduk Xiaopo menolahkan kepalanya dan dia melihat seseorang sudah duduk di sebelahnya. Bocah itu jadi kurang senang, sepasang alisnya menjungkit ke atas. Orang itu tidak menghiraukan sikap kurang senang yang diperlihatkan Xiaopo. Dia malah berkata dengan suara perlahan, aku yang rendah mempunyai koyo yang mujarab dan ingin ku jual kepada Kong Kong. Coba Kong Kong lihat dulu Xiaopo memperhatikan, dia melihat orang itu meletakkan koyo di atas meja. Yang aneh, koyo itu warnanya separuh merah dan separuhnya lagi hijau, Xiaopo langsung bertanya, obat apakah itu ini obat untuk menghilangkan racun dan menyembuhkan matu yang buta sehingga melek kembali sahut orang itu, dengan suara yang lirik dia menambahkan ada namanya, Ki Cheng Ho Bang, Ki Cheng Ho Bang, adalah kata-katasan di perkumpulan Tian T.H.W.E. arti sebenarnya memang memusnahkan racun dan membuat matu buta melek kembali tetapi bagi perkumpulan Tian T.H.W.E. sendiri artinya lain lagi, yaitu mengusir Cheng dan membangun kembali bing. Xiaopo memperhatikan orang itu ekat-lekat. Usianya sekitar 30 tahun, tampangnya gagah, dengan demikian orang itu berbeda dengan apa yang pernah dilukutuskan oleh gurunya. Menurut gurunya Cilot tahu orangnya sudah tua, tapi dia bertanya juga, berapa harga obatmu ini? 3 cel luang perak dan 3 cel luang emas, apakah kau mau menjualnya dengan harga 5 cel luang perak dan 5 cel luang emas? Apakah tawaran itu tidak terlalu tinggi, tidak tinggi, tidak tinggi? Asal obatnya benar-benar manjur, dapat menghilangkan segala macam racun dan dapat pula membuat matu yang buta melek kembali. Bahkan jika benar-benar demikian manjur, aku bersedia menjadi kerbau atau kudamu. Sama sekali tidak mahal sahut Xiaopo. Orang itu mendorong obatnya ke hadapan Xiaopo sambil berkata lagi dengan suara lirih, Kongkong, aku ingin bicara denganmu. Tanpa menunggu sahutan dari Xiaopo, dia langsung ngeloyor pergi. Xiaopo segera meletakkan uang 200 bun di atas meja, setelah itu dia bangun dan berjalan pergi, orang itu berdiri di depan kedai, melihat Xiaopo melangkah keluar, dia segera menuju ke arah timur. Dan dia menikung ke sebuah geng kecil, di tengah jalan dia menghentikan langkah kakinya. Bumi bergetar, tanjakan tinggi, parit di pegunungan indah, katanya. Mendengar ucapannya, Xiaopo langsung menyaut. Pintu menghadap laut besar. Tiga sungai mengalir menjadi satu laksaan tahun lamanya, tanpa menanti jawaban orang itu, dia bertanya, Cuan, ini paseban merah, Cuan dari ruang yang mana aku dari ruang bunga merah, berapa hiu yang disulut dalam ruangan itu, tanya Xiaopo kembali. Tiga batang sahut orang itu.